Hasil lainnya, Pemirsa, ada 300 bus berlabel Transjakarta terbengkalai di lahan di kawasan Dramagabogor, Jawa Barang. Ratusan almana bus tidak terpakai itu merupakan imbas dari pengadaan Transjakarta tahun 2013 yang bermasalah. Nah, bus-bus yang terbengkalai ini, Pemirsa, merupakan aset PT. Adi Teknik Eko Pindu. 300 unit bus Transjakarta ini terbengkalai di lahan kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lahan ini tampak seperti kuburan bus-bus Transjakarta. Bus ini tidak terurus, meski sejumlah mesin masih bagus, namun di setiap sudut badan bus terlihat bagian yang sudah mengelupas dan karatan. Bahkan rumput liar menjalar di sejumlah badan bus. Camat Dramaga, Adi Hendriana mengatakan, bus-bus yang terbengkalai ini merupakan aset PT. Adi Teknik Eko Pindu. Ini merupakan aset dari PT. Adi Teknik Eko Pindu yang berdasarkan keputusan pengadilan dinyatakan sebagai PT yang pilot. Oleh itu, oleh kata itu sekarang dikuasakan kepada kurator Lumban Tobing. Nah, sekarang ini dalam penguasaan kurator Lumban Tobing. Ya, bus-bus Transjakarta ini merupakan bagian dari pengadaan tahun 2013. Pengadaan bus Transjakarta kala itu bermasalah. Kejaksaan Agung menemukan adanya korupsi dalam proyek pengadaan bus yang menghabiskan anggaran mencapai triliunan rupiah itu. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku akan mengikuti arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam menyelesaikan permasalahan ini.